Berikut informasi seputar hasil survei elektabilitas Pilkada Jatim 2024. Inilah kandidat Bacagup di Pilkada Jatim 2024, mulai dari Hovifah Indar Parawansa, Tririsma Harini atau Luluk, siapa kandidat dengan elektabilitas paling lemah, berdasarkan hasil riset beberapa lembaga survei. Tengok informasi seputar hasil survei Litbang Kompas dan Indopol soal Pilkada Jatim 2024. Tensi politik Jawa Timur kian memanas usai kandidat pasangan calon resmi mendaftar di Pilkada Jatim 2024, sosok Hovifah. Indar Parawansa tak boleh remehkan Tririsma Harini alias Risma dan Luluk, kendati digadang-gadang jadi calon terkuat di Pilkada Jatim 2024. Lantaran peta politik Jatim bisa berubah, usai Tririsma Harini alias Risma dan Luluk Nur Hamidah resmi mendaftar Pilkada Jatim 2024. Ya, tiga perempuan bersaing di Pilkada Jatim 2024, yakni Hovifah Indar Parawansa, Tririsma Harini dan Luluk Nur Hamidah. Sebagai petahana yang didukung dengan mayoritas parpol di Pilkada Jatim 2024, Hovifah punya modal kuat dibandingkan dua penantangnya, Risma dan Luluk Nur Hamidah. Namun kabar suaranah Glatul Ulama, NU, pecah di Pilkada Jatim 2024 sudah beredar luas. Bagaimana peluang Risma dan Luluk Nur Hamidah mengalahkan Hovifah? Sosok Risma yang diusung disebut menjadi rival terkuat Hovifah di Pilkada Jatim 2024. Pasangan Hovifah Emil Darda tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim. Parpol Kim yang mengusung Hovifah Emil Darda adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Perindo, dan terbaru Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Menantang Hovifah Emil adalah paslon yang diusung PDIP yakni Trirismaharini Zahrul Azharasumta.